Kesian, lu lihat dengar itu warga Itu kalau terjadi sama orang tua lu gimana Keluarga lu gimana Daerah lu gimana Mereka hidup udah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktul hum badada Wala tuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal atas Allah wasmat Allah wasmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa yang terus lantut Tepang sehat dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala sakit yang insya Allah Segera disayatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Oke guys Konten kita kali ini Rempang dijaga ketat Ada apa? Giliran pasukan ditambah Rakyat mau merapat gak bisa gitu ya Mau bantu saudaranya gak bisa ya Pak ya Gimana dong kalau begitu Pak? Ini kita dapet WA nih ya Dapet WA dari saudara-saudara di Batam ya Nih gue bacain ya Assalamualaikum Saudaraku Rahimahkumullah Berikut ini saya kopikan informasi Dari sahabat saya Habib Yajir Arafat Yang saat ini sedang berada di Batam Saya kopikan utuh dari beliau Untuk kita ketahui bersama Nih informasinya nih Kesian banget warga rempang Allah kerja gak bisa Gak bisa hidup dalam ketagangan Orang mau bantu pun Masih dipersulit ya Habib Yajir Arafat Maafin saya Pak Ustadz Karena saya baru balas WA Saat ini saya sedang berada di Batam Persisnya di hotel Haris Resort Barelang Yang tidak jauh dari jembatan 1 Barelang Saya bersama anggota saya Di Brigade Umat Islam Brimas Riau Batam dan lain-lain Yang kurang lebih sekitar 300 orang Mereka sudah 3 hari Menginap di masjid Dan di rumah warga Kami mau menyeberang ke Pulau Rempang Tidak bisa dari kemarin Karena diblokir oleh aparat Brimo Persis di jembatan 1 dan jembatan 2 Selama beberapa hari ini Masyarakat rempang Ditakut-takuti Dan dipaksa pindah ke Galang Sedangkan di Pulau Galang Tidak ada satupun bangunan Untuk mereka Yang kasihan lagi adalah Kaum ibu dan anak-anak Pada ketakutan Siang tadi Saya dan kawan-kawan Berjumlah 17 orang Dibawa ke Polresta Batam Dicurigai macam-macam Tapi Alhamdulillah Pukul 6 sore Menjelang Maghrib Kami diperbolehkan pulang Namun terus diawasi Tapi kami tak peduli Dan terus berupaya Ingin masuk ke Rempang Apapun resikonya Demi membantu warga di sana Yang sedang mengalami ketakutan TNI juga sudah masuk Banyak banget Dan yang aneh lagi Ada 3 kapal besar Yang tidak ada aktivitas Tapi standby Sudah beberapa hari ini Katanya warga Batam Mohon bantuan Bantuan doanya Ya buat kami disini Nah ini Keadaan-keadaan seperti ini Yang membuat kita Justru akhirnya makin panas Kenapa sih TNI sama Polri Kenapa sih Nggak bisa yang normal-normal aja Udah jangan dulu digusur Permasalahannya masih belum selesai Kenapa kok kesannya Kalian itu Dijadikan alat untuk investor Ini ada 2 cuplikan video nih Gue tampilin Ya dari salah satu Stasiun TV swasta nih Nih Allahu Akbar Kenapa ya TNI Sama Polri Kenapa ya Petugas gabungan tim terpadu Masih melakukan penjagaan ketat Di titik akses pintu pertama Jembatan 4 Barelang Pulau Rempang Kejamatan Galang Kota Batam Pasca bentrok dengan warga Pulau Rempang kemarin Terlihat beberapa petugas Dengan seragam lengkap Menjaga pintu akses masuk Untuk melakukan pemeriksaan Kepada para pengendara Yang mengarah ke Pulau Rempang Udah kayak daerah konflik anjir Pak 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 Woy Itu waktu pemilu kemarin Kan dimintain suara itu pak Malah ada yang janji disono Katanya mau disertifikasi Woy aparat penegak hukum Kalian ini aparat penegak hukum Apa aparat backing oligarki Aduh Setiap pengendara diperiksa oleh petugas Dan apabila tidak ada kepentingan Pengendara diminta putar balik Hal ini dilakukan untuk pengamanan Dan menyisir lokasi titik-titik lainnya Gimana orang datang ke Rempang Gak ada kepentingan Adalah kepentingan Mau bantu warga Mau bantu warga Rempang Mereka berapa hari ini Kan udah gak kerja Gimana makannya Aduh Poldak Kepulauan Riau Mengungkapkan Saat ini telah mengamankan 8 orang yang terlibat Dalam bentrokan Pasca kejadian tersebut Memang ada yang kami lakukan pengamanan Jadi sampai tadi malam Pasca kejadian tersebut Ada 8 orang Daripada yang patut diduga Sebagai pelaku provokasi Terhadap aksi-aksi Yang benturan terhadap Antara petugas Dengan masyarakat Yang provokasi itu Yang matok-matok Pak mestinya Gitu Kan Rakyat Rempang Gak pernah protes Mereka cuman minta Jangan digusur Ya ini kejadian kemarin Kita lakukan pengamanan Selain banyak 8 orang Dan usia mereka Antara 21-53 tahun Nah itu Itu dewasa Mereka itu Bukan koruptor Bukan maling Bukan provokator Pak Yang provokator itu Yang maksa-matok lah Itu kalau menurut kami Ya Pak Aduh Saat ini tidak ada Blokade jalan Namun di beberapa Titik lokasi lainnya Sejumlah warga Masih menjaga Di wilayah kampung Mereka masing-masing Warga berharap Ada kejelasan Relokasi warga Akibat proyek Pengembangan Rempang Eco City Yang menjadi program Strategis nasional Ya Allah Mereka itu Gimana mau dapat bantuan Gimana cara Dia mau masuk Kerempang ini Ya Allah Pasukan ditambah terus Rakyat Mau bantu Gak boleh Aduh Hatinya terbuat Dari apa Bapak Ini ada lagi Video wawancara Di salah satu Divis wasta juga Ya Allah Pasudirman sehat Sehat Alhamdulillah Sehat semua Alhamdulillah Oke Pasudirman Batuk-batuk Efeknya itu lama Memang Terjadi bentrok Sebenarnya Bisa ceritakah Apa sebenarnya Yang sudah diberitakan Ataupun dikatakan oleh Pemerintah Mengenai proyek Strategis nasional Yang akan dibuat Di Pulau Rempang ini Apakah Bapak memang Sudah tahu dari lama Atau ini baru saja tahu Kalau Tentang proyek ini Kita memang Sudah lama Atau Memangkan yang Tidak Habisnya Jadi Kita Peribusi Kita mau Diusir dari Kampung Jadi Kita mau Jadi Kami selaku Masyarakat Rempang-Gambang Peribusi Merasa Terusir dari Kampung Kami sendiri Nah Jadi kami itu Tidak akan Pernah melawan Pemerintah Yang ada di Alhamdulillah Kami sangat Setuju dengan Ada kemampuan Di Rempang-Gambang Cuma Mohon kepada Pemerintah Tolonglah Perhatikan kami Yang ada di Setem-setem Yang ada di Kota Kami sangat Tidak setuju Kalau seandainya Kami harus Direlokasikan Mereka Mereka itu Mereka itu Cuma Minta itu Mereka Cuma Minta Ini loh Itu ditutup Aksesnya Gimana Kita mau Bantu Rempang Terima kasih Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini harapan kami yang sebenarnya Oke baik, Pak Sudirman Pada saat mungkin Pak Sudirman Dan juga warga setempat mendapatkan Informasi soal adanya proyek ini Waktu itu disampaikannya seperti apa Ke warga dan juga Pak Sudirman Ya waktu disampaikan Waktu kalau tidak salah Di bulan April Itu sosialisasi pertama sekali Di aneka selera Kami didatangkan Oleh sen-sen dari BP Pasam untuk Sosialisasi yang pertama Dari situ kami Orang dari pihak BP Pasam menyampaikan kepada PN Masyarakat Bahwa kami harus Direlekatikan, harus dipindahkan Jadi kami sebagai warga yang merasa kaget Masa kami mau diusir dari rumah kami sendiri Masa kami harus diusir Dari kampung kami Nah di situ yang selama ini Nggak sejalan Oke Untuk lokasi-relokasinya sendiri Belum dibangun Sampai detik ini belum ada Bahkan hutan-hutan Belantara Belum dibutuh semua Nah Sudah dipaksa Relokasi Bangunannya belum ada Mereka nggak mau Ini ada apa Sama pemerintah ini Setiga ini Sama rakyatnya Hah Ada apa TNI Polri ada apa Sadar Woi sadar TNI dan Polri Tolong sadar Lihat nih Siapa yang melanggar hukum Kalian Bertugas kan Berdasarkan hukum ya Lantas pihak pemerintah Mau merelokasi Bapak dan juga Warga lain Kemana Pak Rencana ini Nah Sementara rumah Pindah Kasi Dipindah ke rusun Hmm Rusunnya sudah ada Kalau rusunnya Sudah ada Di kota Batang Sudah ada rusun Ditentukan Cuma rusun Di daerah mana Di daerah mana Kami belum Aplikasi Kau tahu Jadi mau dipindah Di rusun dulu Terus baru dibangunin rumah Ini gila gak sini Astagfirullahaladzim Sekejam itu Inna fatahna laka fathamu bina Fuh Lantas Yang tidak Bapak Maksudnya Yang menjadi penolakan Ini apa Pak Tidak mau dipindahkan ke rusun Apa yang kemudian Bapak inginkan Harapan kami Yang sebenarnya Sebenarnya Kami tidak mau pindah Dari kampung halaman kami sendiri Dan juga kami tidak mau Pindah di rusun Dan juga kami tidak mau Di relokasi Kami tetap Mempertahankan Di bumi kampung kami sendiri Oke Pak Sudirman Ini kan dapat informasi Kalau ternyata Sebelum adanya Kisro atau Ricu ini Warga-warga Mayoritas warga Sekitar 80% warga Ini sudah setuju Pak Dengan adanya relokasi Dengan syarat-syarat Yang memang sudah diberikan Salah satunya diberikan rumah Kemudian ada Beberapa hal lain yang diberikan Ini ceritanya gimana sih Pak Apa benar Sudah sampai 80% Nih 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 Banyak yang bilang 80% Ini jawabannya Pak Sudirman nih Nah ini yang jadi komplik Nah setelah Adanya persetujuan masyarakat Kalau gak salah Kan tanggal 6 Tanggal 6 Dengan relokasi itu Kami sendiri sebagai Warga masyarakat Rumpang Kase Warga masyarakat Kelurahan Terbulang Tidak ada Yang berangkat ke sana Eh Bohong Berarti itu yang bilang 80% setuju Anjir Zolim Model apa ini ya Ini Kekajaman Model apa ini Sofru Duhaladzim Yang setuju Yang 80% Tolong jelaskan Masyarakat yang mana Disini Yang kami belum tahu Sampai sekarang Hmm Bohong berarti ya Ada kurang lebih 10 ribu jiwa Yang kemudian akan Digusur Begitunya Di relokasi Nah Artinya 10 ribu jiwa ini Yang memang menolak Dari awal Tidak ada kesepakatan Dari awal Mengenai proyek ini Dari awal Dari awal Kami memang menolak Kami tidak pernah Sepakat tentang ini Itu tahun berapa Pak Mungkin bisa diinformasikan Sosialisasi tahun ini lah Tahun 2003 2003 ini lah Oke Mulan April Mulai Sosialisasi di daerah Rembanggalang ini Oke Pak Sudir, Pak Sebagai warga di sana Mungkin bisa diinformasikan Kepada kami Dan juga Masyarakat lain Sudah sejauh apa Kemudian Proses Pembangunan Proyek Strategi Negara Eko di sana Sampai detik ini Belum ada Belum ada Yang dipangun Belum ada yang diputu Masih dalam proses-proses Oke Pak Sudirman Ini kan dari Pihak Pemerintah Sudah menawarkan Ada beberapa hal Untuk bisa Merelokasi warga Salah satunya Ada tanah 500 meter persegi Kemudian dibangunkan Rumah Tipe 45 Bahkan ada uang Senilai 120 juta rupiah Per kepala keluarga Nah Sebenarnya Apa sih Pak Mungkin bisa ditegaskan Oleh Pak Sudirman Apa sih Yang sebetulnya Diinkan oleh Warga di sana Apakah Dengan cara-cara tersebut Warga tetap Mau di sini Tidak ingin direlokasi Atau sebetulnya Hanya komunikasi saja Yang belum beres Benar Benar Kami sangat berterima kasih Yang diadakan oleh Pemerintah Kota Basam Merelokasikan dengan Spesokan 500 meter persegi Dibangunkan rumah Tipe 45 Tapi yang kami Tidak mau Di sini Makanya kami Tidak mau direlokasi Kami tidak mau Meninggalkan Kampung Halaman kami Kampung Kususus Kami 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 Lahirkan di sana Kaki kita semua yang kami di sana dimakamkan semua betul kami merasa dihilangkan kampung halaman kami catat budaya kami dihilangkan semua dari situ yang kami menolak relokasi ini salah-salah tanda nya proyek itu berjalan kami tetap berada di lokasi kami oke masuk di rumah lantas sejauh dan itu pun guys ya ternyata uangnya juga belum ada untuk relokasi tuh ntar gue angkat tuh untuk belum ada si Muhammad Rudi itu masih meminta uang lagi ya Masri Mulyani untuk dana relokasi pinter ya minta uang rakyat untuk relokasi rakyat sementara rakyat udah digusur cepet-cepetan woi TNI Polri ayo sadar jangan bela orang yang melanggar hukum Oh apa memang lokasi untuk relokasi ini dengan kampung halaman Pak Sudirman sendiri dan warga lainnya sejauh apakah lokasi kemudian ketika kita nanti direlokasi dengan tempat tinggal Bapak saat ini jauh-jauh kalau daerah saya daerah tempat arus terkena sekitar 25 kilo oke baik Pak Sudirman mungkin terakhir ada ingin disampaikan kita kan sama-sama berharap bahwa permasalahan ini bisa selesai tanpa melukai siapapun ya Pak ada nggak yang ingin disampaikan oleh Pak Sudirman mungkin untuk pemerintah ya harapan kami sebagai warga rempang galang sangat berharap kepada pemerintah kota Basam sekaligus pemerintah yang ada di saat kami sangat bermohon belas kasihan dari pemerintah yang ada di Indonesia ini bantulah kami untuk menyesuaikan masalah ini supaya kami tidak cindakan kami tidak mau direlokasikan kami tetap mau kampung kami kami tidak mau kampung itu aja harapan kami ibu jadi sampai saat kapanpun kami tidak akan pernah terima dengan relokasi itu dengerin itu maunya warga ini TNI dan Polri TNI dan Polri tolong ya tolong mereka ini masih berhak proses negosiasi belum belum selesai dan itu tanah mereka TNI dan Polri jangan bertindak di luar hukum dong ini apa nih orang mau bantu mau bantu masyarakat jadi nggak bisa katanya dihadanglah diingilah diintimidasilah ini kenapa apa kalian mau berperang sama rakyat kan nggak jangan begitu dong TNI dan Polri kesian lu lihat dengan itu warga itu kalau terjadi sama orangtua lu gimana keluarga lu gimana daerah lu gimana mereka hidup udah dari seribu laparatusan itu BNKRI belum merdeka aduh sampai sekejami ini orang mau ngasih bantuan aja susah diawasi astagfirullahaladzim ingat pak Indonesia ini luas jangan sampai ini kerusuhan gara-gara dirempang lu begini akhirnya bisa meluas lu tolong dipikirkan itu jangan sampai meluas jangan ditekan rakyat bisa meluas lu ini jangan jangan kalau masih diginiin bisa meluas ini itu aja dari gue gue Mb. Aldo youtuber biasa pamituluh iya hati-hati meluas lu ini karena warga rempang ditekan begini akhirnya meluas lu ini hati-hati bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babai Roland babai roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa nih ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya kayak crunchy di depannya tuh Hai mungu tahu keranyes di depannya itu sedang nyampuk ya Allah udah nggak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapat ada produsen Golden Pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada beloto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gua udah berapa hari empat hari gua nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gua kalau badan-badan nggak enak gua pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini ya lupa Bismillah tapi Bismillah sama surawat enggak mau saudara-saudara Muhammad udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya ya Д得en Ya Terima kasih.